Presiden Jokowi Dodo mengatakan bisnis impor pakaian bekas sangat mengganggu industri dalam negeri. Oleh karenanya, ia meminta agar bisnis tersebut ditelusuri. Menurut Jokowi, sudah banyak bisnis impor baju bekas yang ditemukan. Sebelumnya, Menteri Pedagangan Zulkifli Hasan mengatakan bisnis pakaian bekas impor ini sulit dihentikan karena para importir melewati jalur-jalur ilegal yang tidak diawasi oleh petugas di lapangan. Zulkifli mengatakan pintu masuk pakaian bekas impor tidak hanya berada di Pulau Jawa, tetapi ditemukan di beberapa pulau seperti Sumatera dan Sulawesi. Oleh karenanya, kemendak membentuk satuan tugas dan menggandeng aparat hukum agar upaya lebih optimal. Sedianya, pemerintah sudah menetipkan larangan penjualan baju bekas impor dalam Peraturan Menteri Pedagangan No. 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Menurut pelaksana tugas Direktur Jenderal Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendak Moga Simatupang, sanksian yang dikenakan bisa berupa denda dan penjara. Ya kita hormati, semua proses hukum kita hormati, semua proses hukum kita hormati, terhadap siapapun. Sudah saya perintahkan untuk dicari, betul, dan ini sudah sehari-dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi, yang namanya impor pakaian bekas stop. Mengganggu, sangat mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri kita. Iya.